Saya akan mendapatkan Yuluxin Yen Untuk membuatmu 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 Cerita masih berkancut dengan biji teratai api yang muncul setelah tekat Xiaoyan kembali Setelah cahaya cemerlang ini keluar, kabut darah pun segera dengan cepat menyelimuti sekitar gugus cahaya jiwa Dalam waktu singkat itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup Xiaoyan pun bersuka cita di dalam hatinya setelah tubuh fisik ini terbentuk Xiaoyan bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya yang ia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya Namun baru saja tubuh fisik ini terbentuk, Xiaoyan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi Kali ini bahkan jiwa Xiaoyan sendiri merasakan sakit yang sangat luar binasa Xiaoyan pun bergumam hati yang teguh seperti batu dan tidak akan pernah hancur Xiaoyan tidak panik setelah ia memahami situasi yang ada di dalam hatinya Ia pun sekali lagi memusatkan fikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiaoyan tetap fokus Dalam sekejap mata itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang baru yang lebih kuat Aliran suara rendah dan dalam terus menerus muncul di dalam lautan api Banyak ledakan terjadi ketika tubuh Xiaoyan terus menggumpal dan meledak secara berulang Kejadian ini seolah-olah siklus yang sempurna telah terbentuk Sementara itu senyum pun muncul di wajah Dewa Konotoshi saat ia melihat adegan ini Ia pun mengangguk dengan lembut dan menyadari bahwa pemahaman bocah ini cukup baik Tidak heran ia bisa mencapai tahap seperti itu di usia muda Dewa Konotoshi pun tersenyum dan bergumam sepertinya misinya akan segera berakhir Xiaoyan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama satu tahun ini Dalam menghadapi siklus ini bahkan pikiran Xiaoyan menjadi pusing meskipun ia berusaha dengan gigih Hanya sisa pikirannya yang menjaga jiwanya dengan kuat Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya Satu tahun di dalam makam surgawi adalah lebih dari dua bulan di benua doki Selama dua bulan ini dataran tengah mengalami fluktuasi yang ekstrim Formasi yang ditempatkan oleh klanhun menutupi seluruh dataran tengah pada saat ini Hal ini telah mengakibatkan dataran tengah menjadi tempat kematian yang tak bisa keluar darinya Dihadapkan dengan cahaya darah dari bencana ini banyak sekte dan vaksi tidak punya pilihan lain selain menggeser diri mereka sendiri Tujuan mereka tentu saja markas dari aliansi Sky Mansion Pada saat ini hanya area sekitar markas aliansi Sky Mansion di dataran tengah yang bisa menahan erosi cahaya darah tersebut Oleh karena itu dalam waktu kurang dari satu bulan area dalam jarak puluhan ribu kilometer dari Sky Mansion Alliance ditempati oleh banyak orang Setiap sudut dipenuhi dengan masa hitam dari orang-orang tersebut karena seluruh dataran tengah telah turun ke dalam kekacauan pada saat ini Sementara itu Goyuan, Zukun, dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga telah mencoba bekerja sama untuk menghentikan Huntian Di Namun pada akhirnya mereka pun kembali dengan kegagalan Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan doki dari banyak nyawa dan dijaga oleh Huntian Di Mengikuti aliran waktu dataran tengah yang awalnya berkembang ditutupi dengan kehancuran Dengan berlalunya waktu semua orang merasa semakin putus asa ketika mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan Mereka semua mengerti bahwa saat iblis keluar dari awan darah adalah saat ketika dataran tengah akan berakhir Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan aura berdarah di udara menjadi lebih padat Awan darah pun menutupi matahari dan malah petaka turun di dataran tengah Sementara itu di markas Sky Mansion Alliance banyak tokoh berdiri di atas panggung yang tinggi Mata mereka berisi kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit Akhirnya mereka pun melihat awan darah yang menembus langit Tekanan dan keningan pun berlanjut sejenak sebelum akhirnya Zukun perlahan berbicara Ia berkata bahwa aura Huntiandi menjadi semakin kuat dan ia bisa merasakan bahwa ia akan berhasil Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-katanya Leying pun segera berbicara jangan bilang bahwa mereka hanya bisa melihatnya menyelesaikan langkah terakhir Gu Yuan pun hanya menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya membuka suara Ia berkata bahwa saat ini formasi sudah terbentuk Hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah sudah cukup untuk memberi mereka permasalahan Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa menyerbu masuk ke dalam dan bertempur dengan Huntiandi Ada perasaan tak berdaya ketika Gu Yuan mengatakan perkataan tersebut Kekuatan Huntiandi saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mereka Sepertinya melawan Huntiandi benar-benar sebuah angan-angan dalam pemikiran mereka saat ini Mendengar perkataan dari Gu Yuan tinju semua orang pun tanpa sadar terkepal Bahkan mereka merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini Yan Jin pun mengelanapas pelan dan berkata bahwa area di sekitar aliansi juga telah dipenuhi konflik pada saat ini Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lain untuk menempati posisi yang aman Leying pun berteriak dengan marah bahwa sampah yang tidak berguna ini memang bajingan Pada saat itu mereka hanya diam di samping ketika aliansi bertarung dengan klan Hun Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit mereka benar-benar berani datang untuk mencari perlindungan aliansi Semua orang pun tersenyum pahit dan menyadari dimana faksi-faksi ini akan menemukan keberanian untuk berpartisi sapi dalam perang antara tentara aliansi dan klan Hun Sementara itu Gu Yuan pun segera menguatkan perhatiannya dan tersenyum sebelum akhirnya berbicara Gu Yuan memberi semangat kepada semuanya agar mereka tidak perlu pesimis Mereka pada saat ini masih memiliki harapan Semua orang pun tampaknya telah mengingat harapan terakhir setelah mendengar perkataan dari Gu Yuan Cahaya melonjak di mata mereka dan mereka pun menyadari bahwa mereka masih memiliki beberapa harapan Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar Xiaoyan dapat berhasil menerima warisan dari dewa kuno Itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk membalikan keadaan Jika tidak maka dataran tengah ini akan benar-benar selesai Singkat cerita waktupun perlahan berlalu di tengah kengerian dan keputus asaan individu yang tak terhitung jumlahnya Setengah tahun tanpa terasa telah berlalu dimana awan darah di langit menjadi semakin dalam dan husu Pada saat yang sama mereka juga menjadi semakin tebal Terkadang bahkan sinar matahari mengalami kesulitan untuk menembus awan Setengah tahun ini perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan Tidak ada pertempuran besar yang menggemparkan yang terjadi selama setengah tahun ini Namun bau darah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pertempuran besar manapun Sementara itu lautan darah pun terus bergejolak dan pusaran air segera muncul di dalam lautan darah Setelah itu lotus berwarna darah besar perlahan naik dari lautan darah Sesosok duduk di atas teratai darah dengan rambut berwarna darah yang jatuh seperti air terjun Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah dan sosok itu segera melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya Mata sosok tersebut yang tertutup rapat pun akhirnya perlahan terbuka Warna merah tua yang mengisinya menyebabkan gelombang besar naik di dalam lautan darah Tak lama ruang di belakang Hun Tiyandi pun menjadi terdistorsi ketika ia membuka matanya Sesosok manusia yang diselimiti oleh hapi hitam segera muncul Nihiliti di Foreign Flame pun memandangi manusia yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah sebelum akhirnya berbicara Ia berkata warga keturunan dari klan Ling, klan Xi, klan Yao semuanya telah dilempar ke dalam kolam darah 60 hingga 70 persen warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan Namun ini menyebabkan banyak ketidakpuasan dari para sesepuh Mata darah Hun Tiyandi itu pun sedikit berfluktuasi setelah ia mendengar perkataan Nihiliti di Foreign Flame Ia pun tertawa pelan dan teratai darah berputar dan ia segera melihat langsung ke arah Nihiliti di Foreign Flame Nihiliti di Foreign Flame pun seketika terkejut sebelum akhirnya segera bertanya dengan suara yang lemah apa yang terjadi Hun Tiyandi pun segera tertawa dan berkata sepertinya ada sesuatu yang ekstra yang bercampur dalam energi lautan darah Tangan Hun Tiyandi pun tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya setelah itu ia meraih dengan kasar Seluruh lautan darah mulai bergejolak selanjutnya jejak cahaya hitam berbentuk di telapak tangannya Akhirnya itu berubah menjadi sekelompok api hitam sebelum akhirnya Hun Tiyandi lanjut berbicara Hun Tiyandi pun segera berkata jika ia menyerap energi ini ke dalam tubuhnya benih yang melahap kemungkinan akan ditanam Hun Tiyandi pun tersenyum ketika ia melihat gugusan api hitam ini sebelum akhirnya ia menghadapi Nihiliti di Foreign Flame dan lanjut berkata Hun Tiyandi bertanya sepertinya Nihiliti di Foreign Flame tidak setia kepadanya Cahaya ganas tiba-tiba keluar dari mata Nihiliti di Foreign Flame ketika ia berkata bahwa Hun Tiyandi telah memaksanya untuk melakukan hal ini Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah Sebuah riak segera dipancarkan dan segera setelah itu lautan darah pun berfluktuasi Api hitam yang tak berujung menyebar darinya dan dengan gila-gilaan meletus ke arah Hun Tiyandi Nihiliti di Foreign Flame tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika ia menyerang Ruang di sekitarnya pun berfluktuasi dan puluhan sosok segera muncul Mereka pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api pekat Api hitam ini dengan cepat berkumpul hingga akhirnya mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah Setelah itu susunan aneh tersebut pun segera mengelilingi Hun Tiyandi Hun Tiyandi pun segera berbicara dengan terkejut setelah melihat sosok-sosok yang dikenalinya ini Ia berkata sepertinya Nihiliti di Foreign Flame diam-diam merencanakan selama bertahun-tahun ini Para sesepu ini sebenarnya tanpa sadar telah dikendalikan oleh Nihiliti di Foreign Flame Nihiliti di Foreign Flame pun segera berkata bahwa sebagian besar anggota klanhun memiliki segel garis keturunan yang telah ia tempatkan di dalam tubuh mereka Apakah Hun Tiyandi benar-benar berpikir bahwa Nihiliti di Foreign Flame tidak siap? Di bawah kepemimpinan dari Hun Tiyandi, klanhun akan menderita kerugian yang serius Hun Tiyandi pun menggelengkan kelapanya dan ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi gelap dan padat Ia pun segera berkata bahwa selama ada dirinya, klanhun tidak akan pernah menderita kerugian serius Hun Tiyandi pun segera berdiri dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit Mulutnya langsung melebar dan kekuatan hisap segera meletus Sekelompok api hitam yang menutupi dirinya berubah menjadi garis api yang ditelan olehnya Ia pun segera memerintahkan Nihiliti di Foreign Flame untuk melupakan jika ia ingin membunuh Hun Tiyandi Jika Nihiliti di Foreign Flame melakukan itu maka itu hanya bunuh diri Setelah mengucapkan perkataan tersebut, aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiyandi Segera gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak berujung ini Lautan darah di bawah lusinan sesepu dari klanhun pun seketika melonjak Akhirnya mereka dibungkus oleh gelembung berdarah dan gelembung darah ini menyusut dengan hebat Dan seseorang dapat mendengar banyak suara teredam muncul Tubuh mereka segera meledak menjadi cipratan darah yang menyatu menjadi lautan darah Nihiliti di Foreign Flame akhirnya memucat karena terkejut setelah merasakan aura luas dan perkasa yang melampaui dunia ini Ia pun segera bertanya apakah Hun Tiyandi sudah berhasil Hun Tiyandi pun segera berkata bahwa ia telah berhasil setengah bulan yang lalu dan saat ini ia hanya sedang menunggu Nihiliti di Foreign Flame Ia pun segera mengarahkan telapak tangannya ke arah Nihiliti di Foreign Flame sebelum akhirnya meraih dengan lembut Hun Tiyandi lanjut berkata untuk memberi selamat kepada Hun Tiyandi karena berhasil menjadi elit pertama Dodi dalam 10.000 tahun Tolong berikan Hun Tiyandi nyala api esensi milik Nihiliti di Foreign Flame Menanggapi hal itu Nihiliti di Foreign Flame pun seketika berteriak dengan marah Ia segera mengancam bahwa nyawa anggota dari Klan Hun bisa diambil olehnya dengan hanya satu fikiran Jangan salahkan Nihiliti di Foreign Flame karena kejam jika Hun Tiyandi berani menyerang Hun Tiyandi pun berhenti sejenak setelah ia mendengar hal ini Ia menoleh dan melihat Nihiliti di Foreign Flame dengan ekspresi yang aneh Ia pun segera berkata bahwa Nihiliti di Foreign Flame telah bersama Hun Tiyandi untuk waktu yang lama Jangan bilang bahwa Nihiliti di Foreign Flame tidak mengetahui karakter dari Hun Tiyandi Nihiliti di Foreign Flame pun merasakan hatinya menjadi dingin Orang ini bersedia membayar harga berapapun untuk mencapai tujuannya bahkan jika harganya adalah seluruh Klan Hun Bersamaan dengan Nihiliti di Foreign Flame yang memahami pemikiran dari Hun Tiyandi Ia pun berencana untuk kabur namun pada saat ini tubuhnya tidak lagi bisa bergerak Sementara itu Hun Tiyandi pun tersenyum dan ia dengan lembut segera mengarahkan dan mengepalkan tangannya ke Nihiliti di Foreign Flame Tubuh Nihiliti di Foreign Flame pun seketika meledak terpisah Itu berubah menjadi api hitam yang menembus langit saat dengan gila-gilaan melarikan diri ke segala arah Hun Tiyandi pun segera melebarkan mulutnya dan kekuatan hisap segera meletus Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke dalam mulutnya Setelah itu Hun Tiyandi pun menggosok sudut mulutnya dengan punggung tangan setelah dengan mudah menelan Nihiliti di Foreign Flame ke dalam tubuhnya Mata Hun Tiyandi pun terlempar ke tanah dan senyum aneh segera muncul di wajahnya Hun Tiyandi pun bergumam sepertinya saat ini ia harus pergi dan menghabisi orang-orang yang merepotkan itu Hun Tiyandi pun berteriak agar semua orang mengingat bahwa hari ini adalah hari di mana Hun Tiyandi mendapatkan gelar dewa Sementara itu di sisi lain ekspresi Gu Yuan dan Zukun tiba-tiba berubah saat mereka berdiri di maskerkas aliansi Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka semua mengangkat kelapa mereka Mereka melihat awan darah tebal di luar penghalang pertahanan Untuk pertama kalinya mereka bisa merasakan aura yang menyebabkan jiwa mereka bergetar di tempat itu Gu Yuan pun bergumam bahwa Hun Tiyandi telah berhasil Aura itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang elit dodi Satu-satunya orang di dalam awan darah yang bisa menjadi elit dodi secara alami adalah Hun Tiyandi Suara besar dan kuat yang dipenuhi dengan tekanan aroma berdarah pun turun dari langit dan bergema di setiap sudut dataran tengah Tepat saat ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah Area di sekitar markas aliansi segera berubah menjadi gempar setelah mendengar nama Hun Tiyandi Semua orang pun tiba-tiba berdiri dengan wajah mereka yang diliputi kengerian saat mereka melihat ke arah langit Serina peringatan pun segera terdengar di alam bintang sementara semua orang terkejut Tentara aliansi bergegas keluar dari semua tempat dan menyebar ke segala arah Akhirnya mereka berubah menjadi masa hitam tentara yang kuat yang tergantung di langit Tentara aliansi jelas telah menjalani cukup banyak pelatihan selama setengah tahun ini Cara dimana tentara ini bertindak melibatkan kerjasama yang jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan di masa lalu Selain itu aura dari mereka juga pada saat ini tampak telah menyatu Tak lama setelah itu Gu Yuan, Zukun dan yang lainnya pun muncul di depan pasukan besar pada saat yang bersamaan Ekspresi mereka muram saat mereka mengangkat kelapa untuk melihat lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan Pada saat ini aroma berdarah di dunia tampak jauh lebih padat jika dibandingkan sebelumnya Gu Yuan pun menghirup udara dalam-dalam dan berkata bahwa aura ini memang milik dari Hun Tian Di Ia pun segera menekan tekanan dan kegelisahan di dalam hatinya sebelum akhirnya melambaikan tangannya Ia segera berbicara dengan suara yang dalam ketika memerintahkan semuanya bersiap Tentara aliansi pun segera berteriak setelah mendengar perkataan dari Gu Yuan Sementara itu Yan Jin berbicara dengan suara yang serius jika mereka tidak bisa menghentikannya kali ini Seluruh benua doki ini kemungkinan akan dikendalikan oleh Hun Tian Di Pada saat itu maka semua makhluk benar-benar akan mati Gu Yuan dan yang lainnya pun perlahan mengangguk setelah mendengar perkataan dari Yan Jing Hun Tian Di telah tiba dengan kekuatan dodi baru miliknya Hanya ia sendiri yang bisa melawan seluruh pasukan aliansi Jika mereka ceroboh mereka kemungkinan besar akan dikalahkan dalam perang ini yang telah berlangsung lama Sementara itu Le Ying pun segera bertanya apakah ada berita dari Xiaoyan Gu Yuan pun menggelengkan kelapanya dan menjawab bahwa warisan dewa kuno bukanlah sebuah lelucon Kemungkinan ia membutuhkan waktu yang sangat lama Le Ying pun tertawa getir dan berkata tetapi pada saat ini mereka tidak punya banyak waktu lagi Gu Yuan pun terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata bukannya Gu Yuan tidak ingin memberitahu Xiaoyan Namun mereka semua tentu tahu bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa Hanya jika Xiaoyan berhasil maju ke kelas dodi barulah mereka bisa melawan Hun Tian Di Jika tidak bahkan jika mereka memanggilnya keluar sebelum itu maka itu akan sama sekali tidak berguna Jika melakukan hal itu maka mereka hanya bisa mengubur satu-satunya harapan yang ada Yan Jing dan yang lainnya pun hanya mengelah nafas pelan ketika mendengar penjelasan Gu Yuan Yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukan kelapa Mereka juga mengerti bahwa Gu Yuan memang mengatakan yang sebenarnya Gu Yuan pun segera lanjut berbicara dengan suara yang dalam bahwa beberapa generasi muda dari tiga klan telah dipindahkan Setidaknya sedikit dari garis keturunan mereka akan dipertahankan Oleh karena itu bahkan jika mereka gagal hari ini selama Xiaoyan bisa berhasil maka garis keturunan ketiga klan akan tetap berlanjut Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak boleh memanggil Xiaoyan sebelum ia berhasil Lei Ying pun menekan esmosi di dalam hatinya dan seketika berbalik Ia pun berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Gu Yuan memang benar Dalam hal ini mereka akan melakukan apa yang Gu Yuan katakan Klan Lei mereka tidak memiliki siapapun yang takut mati Bahkan jika buah Jingan Huntiyandi itu benar-benar menjadi Dodi Klan Lei masih akan berani melawannya Gu Yuan pun sedikit tersenyum setelah melihat Lei Ying yang berapi-api Riak di hatinya juga perlahan-lahan menjadi tenang ketika ia mengangkat kelapanya dan matanya menatap awan darah yang tebal Saat ini sudah waktunya untuk hidup dan mati dari pasukan aliansi ditentukan Awan darah yang menutupi langit tidak bergerak saat pasukan aliansi menunggu dengan sungguh-sungguh Keheningan yang menekan ini berlanjut selama sekitar satu jam Akhirnya Riak pun naik dari dalam awan darah yang telah menutupi dataran tengah selama lebih dari setengah tahun Setelah itu awan darah yang menutupi langit pun perlahan terbelah di depan banyak pasang mata Suara angin pun segera muncul dan sosok-sosok yang mengendari kabut hitam berkerumun ke segala arah dari awan darah seperti banjir Akhirnya mereka pun melayang di luar penghalang pertahanan yang besar Dan mata mereka sangat dingin saat mereka menatap masa orang hitam di dalam Ekspresi banyak orang pun menjadi agak pucat saat mereka melihat pasukan besar yang menutupi langit Meskipun mereka sudah mengantisi sapi adegan ini Di hati mereka masih merasakan kengerian dan keputus asaan yang tidak ada habisnya ketika saat ini akhirnya tiba Di sisi lain sebuah jalan pun terbentuk di dalam tentara dari klan Hun Segera setelah itu warna darah datang dari kejauhan dan itu berubah menjadi teratai darah Teratai ini dipenuhi dengan aura berdarah yang tak ada habisnya dan melayang di depan pasukan klan Hun Teratai darah tergantung di langit dengan sosok manusia yang rambutnya berdarah berantakan duduk di atasnya Bau busuk berdarah yang merembes gelangi telah mencapai tingkat yang ekstrim Akhirnya udara bergerak dan aura berdarah menggumpal menjadi tetesan darah di semua tempat Hujan darah turun dan memerci ke penghalang pertahanan Pemandangan spektakuler ini menyebabkan banyak orang merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam hati mereka Gu Yuan dan yang lainnya pun menetap tajam pada sosok manusia yang duduk di atas teratai darah Kedua tangannya tanpa sadar terkepal erat ketika ia menyadari aura yang sangat menakutkan ini Gu Yuan pun tanpa sadar segera meneriakan nama Hun Tian Di Sementara itu Hun Tian Di yang duduk di atas teratai darah pun segera berkata bahwa Gu Yuan telah kalah Hun Tian Di pun tersenyum dengan mata merah yang menatap ke arah kelompok Gu Yuan di dalam penghalang pertahanan saat ia berbicara Sementara itu mata Gu Yuan tenggelam ketika ia berteriak Gu Yuan berkata bahwa klan kuno telah mengadakan perjanjian informasi bahwa perang mereka tidak akan menyakiti orang biasa Namun tindakan Hun Tian Di ini pasti akan dibalas dengan pembalasan di masa depan Hun Tian Di pun tertawa pelan dan berkata bahwa itu adalah sebuah lelucon Segera setelah itu tubuhnya pun perlahan berdiri dari lotus berdarah dan ia segera muncul seperti penguasa dunia ini yang menghadap ke dataran Hun Tian Di pun segera berkata bahwa ia saat ini telah melampaui dunia ini dan siapa yang bisa menghukumnya Aturan selalu dibuat oleh orang yang kuat dan mulai saat ini dan seterusnya benua doki akan menjadi milik lanhun Segera setelah itu ia pun mengelurkan tangannya dan membidik penghalang di bawah yang melindungi banyak orang Setelah itu tiba-tiba telapak tangan Hun Tian Di pun segera terkepal Hun Tian Di pun segera berteriak mengingat Gu Yuan pernah menjadi lawan yang bisa menandinginya Maka Hun Tian Di akan mengizinkan Gu Yuan untuk menyaksikan apa yang disebut dengan kekuatan dari dodi Hujan berdarah di langit berkumpul saat suara Hun Tian Di terdengar Itu berubah menjadi garis berdarah yang sangat tipis dan garis darah ini segera melesat di langit dengan cepatan seperti kilat Garis hitam sepanjang ratusan ribu meter segera muncul di langit saat garis berdarah itu melesat Ruang itu sendiri telah langsung dipotong dan pada saat yang sama penghalang pertahanan di bawah yang dibangun oleh banyak ahli yang digabungkan tidak membuat teriak apapun karena mereka segera meledak Semua orang benar-benar tercengang ketika mereka melihat pertahanan terakhir benar-benar menghilang Hanya dengan serangan acak Hun Tian Di saja Pertahanan yang dibentuk oleh Zukun dan banyak tentara aliansi seketika runtuh Ekspresi kelompok Gu Yuan pun menjadi jelek saat mereka melihat penghalang pertahanan yang dihancurkan Mereka juga seketika menjadi sangat suram ketika menyadari kekuatan yang dimiliki Hun Tian di saat ini bahkan membuat mereka bergidik Sementara itu tubuh Gu Yuan segera naik ke udara dan ia tiba-tiba berteriak keras memerintahkan untuk membentuk formasi Meskipun ia dengan jelas menyadari bahwa ia bukan tandingan dari lawannya namun ia tetap harus berjuang sampai akhir Tentara aliansi yang padat juga berteriak marah setelah mendengar Gu Yuan yang berteriak keras Doki yang mengerikan pun segera melonjak keluar dari dalam tubuh mereka Momentum itu bahkan berhasil menyebarkan beberapa awan darah yang menutupi langit Tubuh Gu Yuan pun melayang di atas Doki yang luas yang tak berujung Segel yang dibentuk oleh tangannya segera berubah ketika ia mengeluarkan teknik formasi cermin gudi Seketika cermin kuno energi yang berukuran puluhan ribu meter pun segera terbentuk Gu Yuan dan yang lainnya memahami kekuatan yang dimiliki oleh Hun Tian di pada saat ini Oleh karena itu mereka telah melepaskan serangan terkuat mereka pada serangan pertama Kekuatan banyak orang dikumpulkan bersama dengan kekuatan formasi untuk melepaskan serangan yang begitu menakutkan Gu Yuan pun meludahkan seteguk darah esensi saat cermin cahaya energi ini muncul Darah menyebar ke cermin cahaya dan segera setelah itu cahaya pun muncul darinya Segel yang dibentuk oleh Gu Yuan pun segera berubah Akhirnya setelah itu cermin pun segera bergetar hebat Bahkan udara itu sendiri hancur dimanapun pilar cahaya melintas Pilar cahaya pun telah menembus seluruh langit dan itu terlihat jelas di seluruh dataran tengah Hati semua orang terangkat pada saat ini bahkan Hun Tian di kemungkinan akan kesulitan memblokir serangan sekuat itu Sementara itu Hun Tian di yang berdiri di atas teratai darah tersenyum acuh-tacuh Telapak tangan yang berwarna darahnya segera melesat ke pilar cahaya menakutkan yang menuju ke arahnya dari bawah Jari Hun Tian di pun segera terulur dan ditekan dengan lembut Sebuah kata pecah segera terdengar dan kilatan cahaya tersebut segera berhenti dalam jarak 10.000 meter dari Hun Tian di Bersamaan dengan itu jari Hun Tian di juga dengan lembut mendaratkan pilar cahaya Bahkan pada saat ini tidak ada riak energi sedikitpun yang terbentuk saat jari tersebut mendarat Pilar cahaya yang tampaknya sangat menakutkan itu segera runtuh pada satu waktu di bawah mata yang terpanah Akhirnya itu memancarkan ledakan dan berubah menjadi titik cahaya yang jatuh dari langit Hun Tian di pun segera menatap ekspresi jelek dari Guyuan yang berada di bawah Ia tersenyum tipis dan perlahan berkata kepada Guyuan bahwa ia akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini Guyuan pun tanpa sadar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam setelah melihat serangan mengerikan yang dihancurkan oleh Hun Tian di Terlebih lagi serangan tersebut benar-benar dihancurkan dengan begitu mudah Guyuan pun bergumam apakah ini kekuatan seorang elit dodi Tidak heran benar-benar sangat sulit untuk mencapai level ini Sementara itu di sisi lain Hun Tian di pun segera melambaikan tangannya dan cahaya darah menyembur keluar dari tangannya Setelah itu semua orang melihat bahwa gunung di bawah dan banyak ahli di atasnya langsung dibantai Tidak ada yang bisa melarikan diri ataupun melawan di tengah serangan ini Ekspresi semua orang pun sekali lagi berubah setelah melihat teknik ganas dari Hun Tian di ini Di sisi lain jari panjang Hun Tian di pun sekali lagi ditekan dengan lembut Seketika dunia pun langsung berfluktuasi dan ki berdarah yang tak berujung berkumpul dengan cepat di ujung jarinya Setelah itu akhirnya itu berubah menjadi cahaya darah yang langsung bergegas menuju Guyuan Guyuan pun seketika terkejut saat melihat serangan dari Hun Tian di Doki di dalam tubuhnya pun buru-buru melonjak Namun baru saja ia bersiap menggerakkan energi alam untuk melakukan pertahanan Tiba-tiba Hun Tian di pun tersenyum Ia pun kembali menekan jarinya dan dengan lembut menginstruksikan untuk berhenti Setelah suara ini terdengar Guyuan segera terkejut menemukan bahwa ia telah kehilangan koneksi dengan energi di dunia Perubahan yang tak terduga ini menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke ekspresi Guyuan Alasan mengapa elit doseng begitu kuat bukanlah karena kekuatan besar dari doki mereka Sebaliknya itu karena mereka bisa menggerakkan energi alami tanpa menahan diri untuk menyerang dan bertahan Namun hanya dengan suara lembut Hun Tian di mampu menghentikan kemampuan seorang elit doseng Dengan cara ini maka itu setara dengan mematahkan lengan Guyuan Perubahan tak terduga ini menyebabkan semua orang merasakan keterkejutan Namun Guyuan sangat berpengalaman dan setelah ia mendeteksi bahwa ia tidak dapat menggerakkan energi alam Doki di dalam tubuhnya pun segera melonjak hingga pada batasnya Doki yang mengerikan pun segera berkumpul menjadi jari yang besar Jari itu segera ditutupi dengan garis-garis misterius setelah itu dengan kejam menyerang ke arah cahaya darah Guyuan mengeluarkan teknik gudi menghancurkan jari hitam Cahaya darah dan jari besar yang seperti nyata tiba-tiba bertabrakan di udara Pertahanan Doki yang tampak keras meledak dengan cepat dan dengan sangat mudah saat keduanya bertabrakan Akhirnya cahaya darah dengan kejam menghantam tubuh Guyuan sesaat kemudian Seteguk darah merah segera dimuntahkan dan tubuh Guyuan perlahan terhuyung ke belakang Untungnya Zukun turun tangan dari belakang dan membantunya menstabilkan diri Di sisi lain Huntian Di pun tertawa samar dan berkata bahwa keberadaan Dodi benar-benar mendominasi dunia ini Guyuan benar-benar terlalu naif untuk menggerakkan energi alam di depan Huntian Di Ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan membidik awan darah tebal di langit Setelah itu ia pun mengepalkan tangannya dengan lembut Awan darah segera bergejolak dan tiba-tiba terdengar suara petir Petir berwarna darah besar turun dari langit dan itu segera memotong ruang dan dengan kejam menabrak pasukan aliansi Melihat hal tersebut Guyuan pun buru-buru menghapus jejak darah di sulut mulutnya saat ia berteriak memerintahkan untuk mengambil formasi dan menyerang Jika kilat darah ini dibiarkan menyerang pasukan aliansi pasti akan menderita luka serius dan kematian Tentara aliansi pun dengan cepat menguatkan perhatian mereka setelah mendengar teriakan keras dari Guyuan Doki yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul menjadi naga Doki yang sangat besar Itu kemudian dibebankan ke depan dan tanpa ampun bertabrakan dengan petir berwarna darah Benturan keras pun segera terjadi dengan cahaya intens yang menyilaukan yang bersinar di setiap sudut dataran tengah Namun keterikatan keduanya tidak berlangsung lama sebelum kilat darah iblis itu dengan paksa menyebarkan naga Doki yang besar Ekspresi pucat segera muncul di wajah banyak ahli dari pasukan aliansi saat naga besar tersebut menghilang Mereka semua memuntahkan seteguk darah bersama-sama dan jelas mereka telah terluka oleh serangan balik Mereka benar-benar dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan setelah menyadari hanya satu orang saja mampu melawan seluruh pasukan aliansi